Halo guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa ya, ingat itu Tonton sampai selesai ya Assalamualaikum, hai semuanya Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat Murah rezeki dan panjang umur ya Alhamdulillah kali ini saya share video rutinitas saya sehari-hari Nah, kali ini saya mau membuat bumbu dasar merah Teman-teman Saya mengupas 10 siung bawang putih Kemudian 10 siung bawang merah Kemudian secukupnya cabai rawit ya Kemudian saya tambahkan 2 cabai merah besar Disini untuk 10 siung bawang putih ini saya takar Sesuai porsi makan ya 1 siung bawang putih saya bandingkan Atau saya takar dengan 7 biji cabai rawit Itu takaran saya ya Karena kami disini tidak terlalu makan pedas Jadinya cabai rawitnya secukupnya aja Jadi 1 siung bawang putih itu untuk 7 biji cabai rawit Kalau 10 siung bawang putih berarti cabai rawitnya 70 ya Teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing Mungkin ada yang lebih suka pedas Ditambahkan cabainya ya Nah ini hanya selera saya aja Atau resep saya aja ya Sebenarnya bumbu dasar merah ini banyak sekali macamnya Kalau teman-teman mau menambahkan bahan pelengkap yang lain Boleh bisa ya Misalnya teman-teman mau menambahkan tomat Atau mau menambahkan kemiri Itu tergantung selera masing-masing Terakhir nanti akan saya tambahkan dengan sedikit terasi ya Nah bumbu dasar merah ini sangat membantu kita Emak-emak yang sering berjibaku pagi-pagi berada di dapur ya Tentunya untuk menyiapkan makanan untuk orang tersayang di rumah kita Biasanya kalau kita pagi-pagi itu terutama seperti saya ya Kalau pagi-pagi karena sudah banyak beraktifitas Misalnya membersihkan rumah, merapikan rumah ya Menyapu dan lain sebagainya Kemudian kalau pagi-pagi kita ngulek itu rada-rada males banget ya Atau kalau mau pagi-pagi memblender bumbu itu terlalu repot kayaknya Nah dengan adanya bumbu dasar ini Kegiatan memasak kita akan lebih cepat, praktis dan simple ya Bumbu dasar ini bisa kita gunakan di berbagai macam menu masakan Misalnya kalau kita mau membuat sambal Seperti sambal terong, sambal ayam, daging, ikan Tinggal kita tambahkan pelengkapnya aja Atau bisa kita gunakan juga di berbagai macam tumis ya Mau buat tumis terong misalnya Tumis jamur, tumis kangkung Kemudian bisa juga kita gunakan di sayur yang berkuah Tinggal kita cemplungin aja ya Tinggal cemplung-cemplung tambahkan pelengkapnya jadi deh Bumbu dasar ini juga bisa kita gunakan untuk membuat nasi goreng ya Misalnya kalau nasi goreng tinggal kita tambahkan sayur Kemudian kita tambahkan daun bawang dan lain sebagainya Kemudian tinggal kita goreng telur atau daging, ikan dan lain sebagainya Bumbu dasar ini bisa bertahan berminggu-minggu ya teman-teman Tergantung bagaimana cara kita menyimpan dan mengambilnya Kalau menyimpannya biasanya disimpan di bagian chiller di kulkas ya bagian bawah Atau bisa juga disimpan di freezer akan lebih awet Selanjutnya diperhatikan ketika mengambil bumbu Ketika mengambil bumbu itu harus menggunakan sendok yang kering Kalau menggunakan sendok yang basah akan mempercepat pembusukan sambal ya Artinya akan cepat basi kalau pakai sendok yang basah Biasanya bumbu dasar yang saya buat ini Habis dalam 7 hari atau sampai 10 hari ya Pokoknya setiap habis langsung saya buat Karena bumbu dasar ini sangat membantu saya setiap pagi Apalagi Pak Su itu setiap pagi pasti dia pergi kerja Biasanya pagi-pagi itu saya buat sambal bawang Tinggal kita iris bawang Kemudian cemplungin 1 sendok bumbu ini Jadi ya Atau misalnya kalau udah bosan sambal bawang Saya buat sambal tomat Tinggal diiris tomat Kemudian dikasih bumbu ini 1 sendok Tambahin pelengkap Jadi deh pokoknya Ini cocok banget untuk sarapan pagi-pagi ya Ada sambal bawang Kemudian ada telur ceplok Satu nasi hangat Aduh itu jadi menu yang sangat menggugah selera pagi-pagi Pokoknya bumbu dasar merah ini Selain membuat kegiatan masak kita Lebih simpel, cepat, praktis Juga bisa mengirit keuangan kita Pastinya dong Nah ini udah habis ya Nah sampah bumbu ini akan saya jadikan jadi pupu organik Kapan-kapan akan saya share Insya Allah Nah ini kita akan memblender bumbunya Udah saya potong-potong Iris-iris Bawang putih, bawang merah dan cabai besarnya Saya tambahkan terasi sedikit ya teman-teman Ini minyaknya sudah panas Kita masukkan bumbu yang sudah saya blender Kita masukkan bumbunya Bumbu dasar ini tidak perlu kita kasih garam atau kaldu ya Nanti kalau kita mau buat jadi menu apa Baru kita kasih dia garam atau kaldu Nah ini bumbunya sudah matang ya Kita tunggu dingin Kemudian kita masukkan ke kotak yang kedap udara Nah ini bumbunya sudah saya taruh di kotak plastik ya Plastiknya boleh yang bermerek atau tidak Yang penting dia tertutup rapat Hmm enak sekali rupanya kan Selanjutnya saya mau buat sambal bawang bombay Ini sambal kesukaan Pak Su dan si kecil Rafa Ini saya potong satu bawah bawang bombay Diiris tipis Kemudian satu buah tomat ya Kemarin saya beli Eh dua minggu yang lalu Saya beli bawang bombay ini Seperempat harganya Rp 5.000 ya di pasar Tau-tau kemarin Satu minggu Naik harganya menjadi Rp 8.000 Kalau teman-teman nggak punya bawang bombay Bisa juga pakai bawang merah yang biasa ya Itu juga enak Kalau saya tidak punya bawang bombay Saya pakai bawang merah Kalau nggak ada bawang merah Pakai tomat Pokoknya apa yang ada saya pakai Yang penting kita bersyukur Pasti dia enak Nah saya sudah panaskan minyak Kita masukkan bawang bombay Kita aduk Kita biarkan sampai layu Walaupun bawang bombay ini Keliatannya keras Tapi kalau udah digoreng Dia akan layu ya Nah ini sudah layu Kita masukkan tomat Kita aduk Kita biarkan sebentar Sampai tomatnya sedikit lembut Nah ini sudah Cukup lembut Tinggal kita cemplung aja Sambal yang sudah Kita buat tadi Saya masukkan Saya masukkan Satu sendok Setengah Kita aduk sebentar Kita kasih Garam sedikit Sedikit aja Karena nanti pakai kaldu Kaldu ini yang bikin agak asin ya Dan yang terakhir Kita kasih gula Satu sendok kecil Kita aduk Dan ini sudah siap Untuk dimakan Ini untuk sarapan Enak Untuk pasangan Sayur bening juga enak Sayur Asam Juga enak Apalagi Sayur santannya Nah ini Sambal Bawang bombay Kesukaan Pak Su Dan si kecil Rapa Ini enak banget Ada rasa Kerenyes Dan manisnya Ini si kecil Anak saya Gak sabar Dia mau nyicip Karena dari tadi Dia nunggu ya Nah ini sambalnya Oke Segini aja Video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah nonton Wassalamualaikum Yo Terima kasih.